Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu semua di rumah Jumpa lagi dengan saya Di channel resep sehat mama ana Kali ini saya mau berbagi Ide jualan yaitu Cupcake siphon ya teman teman Ini bentuknya sangat unik Seperti leopard ya teman teman Baik langsung saja kita mulai Bagaimana cara saya membuat Simak videonya Hingga habis ya teman teman Ini rasanya gurih Dan juga lembut Yang pertama kita siapkan Tiga putir kuning telur Kemudian kita masukkan Satu sendok teh Eh tiga sendok teh minyak goreng Dan tiga sendok teh Susu kental manis ya teman teman Kita campur Kembali dengan kuning telurnya Lalu kita masukkan Satu sendok makan gula pasir Kita aduk kembali Aduk hingga gulanya larut Dan tercampur rata Kemudian kita masukkan Seperempat sendok teh baking soda Lalu kita campur kembali Tambahkan pula Seperempat sendok teh vanili bubuk Boleh pakai yang vanili cair ya teman teman Kita aduk kembali Kita campur kembali Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan tepung terigu Protein rendah atau protein sendang Sedang juga boleh Kita ayak terlebih dahulu Kemudian kita campur kembali Campur hingga semua rata ya teman teman Setelah semuanya ini tercampur rata Kemudian kita bisa sisihkan Kita siapkan juga 3 putih telur Putih telur Kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir Secara bertahap Kita mixer Menggunakan kecepatan tinggi Hingga Mengembang ya teman teman Kita masukkan lagi gula pasirnya Kita masukkan secara bertahap Terus kita mixer Menggunakan kecepatan tinggi Setelah mengembang Seperti ini Dan kental Ini teksturnya sudah mulai mengental Kita bisa masukkan 1 sendok teh air jeruk Atau lemon juice Kemudian masukkan pula 1 sendok makan tepung maizena Lalu kita mixer lagi Atau kita campur lagi Setelah semua tercampur rata Seperti ini Kita bisa masukkan Adonan yang Kita sisihkan tadi Atau adonan Dari kuning telurnya tadi Campur Jadi satu Kemudian kita mixer Kembali dengan kecepatan yang Rendah ya teman teman Ini pakai kecepatan yang paling rendah Kita mixer kembali Hingga semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Kita bisa tambahkan 2 sendok teh ke dalam Ini coklat bubuk Seper 10 sendok teh coklat bubuk Dan yang satunya Setengah sendok teh coklat bubuk Dengan 2 sendok teh adonan Kita campur jadi satu Jadi Dua warna Yang satu coklat tua Dan satunya coklat muda ya teman teman Ini nanti untuk menggias Bagian atasnya Nah ini untuk coklat Tuanya Atau bisa juga ditambahkan dengan sedikit Kopi bubuk Atau kopi instan Yang lembut itu Kemudian Saya masukkan ke dalam plastik Boleh pakai plastik apa saja Ini saya pakai plastik OPP Karena Yang saya punya plastik OPP Nah kita masukkan Kedalam cetakan seperti ini Ini cetakannya yang benar Menggunakan cetakan yang Terbuat dari besi ya teman teman Nah itu yang berwarna putih ini Yang saya hias ini Ini cetakannya terbuat dari besi Jadi kita bisa panggang Menggunakan cetakan itu ya teman teman Ini karena saya tadi Punya saya Sebagian belum ketemu Saya cari Jadi saya pakai Yang plastik Ini sebagai contoh saja Nanti saya manggangnya Empat empat Jadi saya pakai gantian ya teman teman Nah untuk yang coklat tua Sebagai tepian ya teman teman Nah seperti ini Sehingga membentuk seperti Motif pleopat Lakukan hingga semuanya selesai Kemudian kita panggang Selama 20 menit Pada suhu 150 derajat ya teman teman Api atas bawah Cukup mudah sekali bukan Oke demikian tadi Resep yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini setelah dipanggang 15 menit Jadinya seperti ini Lembut sekali bukan Selamat mencoba Selamat mencoba